Perhatikan hal ini baik-baik jika kalian sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Manapun asal itu legal, asal itu terdaftar di OJK, maka kalian harus tahu hal ini. Bahwa di si lapangan pinjol itu sudah terbit aturan baru dan gak boleh lagi datang menagih secara langsung ke nasabah dengan klausal beberapa syarat-syarat tertentu. Jadi ini adalah sesuatu yang aturan yang baru terbit juga. Sebenarnya udah lama kita dengar desas-desusnya, tapi baru terbit. Nah aturan ini adalah berkaitan dengan proses penagihan dari DC ke nasabah galbay. Nah sekarang ada beberapa poin penting ya terkait masalah nasabah galbay pinjol itu. Nah disini saya sedang membaca dan disini tercatat dengan jelas ya beberapa poin penting yang mana ada yang membuat kita itu sedikit lebih tenang. Sebagai contoh ya DC itu udah gak boleh lagi menagih di kontak darurat. Ya karena klausul disini pasal nomor 5 adalah penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Nah meskipun ada dana darurat, DC hanya sekedar mungkin ya boleh telpon atau gak boleh membahas soal penagihan hutang karena tidak punya hak disana. Paling ya cuma menanyakan keberadaan kalian dan lain sebagainya. Tapi udah gak ada lagi harusnya nanti ke depannya DC-DC yang menagih ke rumah kontak darurat kita, ke kantor kita, dan ke tempat-tempat umum lainnya. Ya ini dilengkapi dengan pasal 6 juga. Penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Ya nilpon terus-menerus itu udah gak boleh lagi. Ini ada di poin ke-6 ya. Terus kemudian disini ada lagi juga poin ke-7 yang paling penting ya. Yang paling penting poin ke-7 lah penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pelibadi di tempat penagihan atau domisili penerimaan dana. Nah jadi KTP boleh sesuai alamat domisi juga boleh. Ya sesuai yang kalian isikan, sesuai keberadaan kalian bertinggal di mana, domisili di mana. Nah sekarang disini udah tertulis jelas nih teman-teman. Penagihan dapat dilakukan melalui jalur pribadi. Jadi gak ada istilahnya mereka diperbolehkan telpon kantor. Gak boleh. Kalaupun mereka melakukannya, teman-teman mungkin boleh nih ya. Boleh nanti bisa dilampirkan undang-undangnya ini. Ya jadi ini penting banget buat teman-teman semua. Barangkali teman-teman semua diganggu di kantor dan lain sebagainya. Teman-teman harus tahu bahwa ini udah gak boleh mereka lakukan. Ya tapi namanya oknum pasti selalu ada yang curang. Namanya oknum pasti selalu ada yang bertindak ya tidak sesuai aturan. Demi mencapai tujuannya. Bener gak? Nah oleh karena itu, kalau mereka aja tidak sesuai aturan. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus cemas? Kenapa kita harus galau? Ketika ada ancaman-ancaman atau gangguan penagihan. Nah poin selanjutnya. Penagihan hanya dapat dilakukan pada waktu pukul 8 pagi hingga 8 malam. Nah gak boleh lebih dari itu atau kurang dari itu. Kalau pagi-pagi jam 6 datang yaudah usir aja. Suruh nunggu sampai jam 8. Kalau jam 9 malam datang usir aja ya. Penagihan di luar tempat dan waktu sebagaimana yang dimaksud angka 7 dan 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan atau perjanjian perlima dana terlebih dahulu. Nah ini paling pentingnya. Kalau kalian tidak menyetujui bahwa akan ada penagihan di tempat tersebut, di waktu tersebut, ya tetap ini tidak sesuai kesepakatan dan DC tidak bisa memaksa. Tuh ya kurang apa tuh aturannya. Jadi secara hukum teman-teman itu sebenarnya sudah dilindungi dan dijaga oleh pemerintah melalui aturan-aturan seperti ini. Karena ya mengingat beberapa bulan yang lalu pernah kejadian-kejadian yang mungkin kurang mengenakan dan juga mungkin menyeramkan gitu ya. Ya akhirnya adalah dibentuklah hal-hal seperti ini gitu. Jangan sampai orang-orang di luar sana melakukan tindakan-tindakan di luar batas yang menyebabkan ya intinya adalah merugikan masyarakat. Gitu aja sih gampangannya. Jadi udah gak ada lagi yang harus nagih ke kantor dan lain sebagainya yang gak perlu takut lagi ya. Jadi bagaimana kalau misalnya tetap ada seperti ini laporkan ya laporkan mau ke Instagramnya OJK, ke 157 dan lain sebagainya laporkan. Ancam balik kalau mereka melancam, lancam balik. Karena disini posisi kita secara hukum tetap kuat meskipun kita gagal bayar atau tidak bisa membayar hutang kita ke mereka. Ya itu sudah ada aturannya jelas kok. Sudah ada aturannya jelas. Bukan sesuatu yang hina yang kriminal ya teman-teman yang gak digalbe ini. Jadi jangan berkecil hati. Kalau kalian dihina, diinjek-injek jangan mau. Kenapa? Karena kan kalian ini juga sudah ada aturan, mengikuti aturan. Kena sanksi seliko jika, yaudah diterima. Kena denda setiap hari jalan. Yaudah diterima. Toh kita sudah menerima konsekuensi kita sebagai nasabah yang gagal bayar. Jadi kita juga harus dong diperlakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya seperti yang saya bahas tadi. Mereka tidak menagih sembarangan, tidak sebar data dan lain sebagainya. Bahkan juga ada aturan-aturan khusus untuk penagihan waktunya kapan aja. Itu semua sudah ada aturannya. Jadi yuk teman-teman semangat. Saya yakin masih banyak diantara teman-teman yang ketakutan, yang stres, yang panik karena hal ini. Tapi yakinlah bahwa semua ini pasti akan berlalu. Saya sarankan teman-teman untuk meningkatkan ibadahnya, untuk perbanyak berdoanya. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk berharap dikabulkan doa-doanya. Ya itu sih Alhamdulillah ya kalau dikabulkan. Tapi ya namanya doa, ada yang mungkin dikabulkan, ada yang mungkin disuruh nunggu untuk dikabulkan. Yang jelas dengan kita beribadah, berpositif thinking, optimis, secara gak langsung mental kita pun juga akan terangkat. Nah buat kalian yang merasa, Bang gak bisa ilang-ilang nih rasa cemas saya. Yaudah, fokuskan untuk ibadahnya dikencengin dulu. Biar hatinya tenang, langkah ke depannya tenang, bisa berpikir secara jernih. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.